Ayu Dewi dan Luna Maya kompak bongkar hubungan gelap Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting di masa lalu. Sebut suami Nagita Slavina jadikan Mama Emi sebagai alasan untuk berbuat ini. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Bukan lagi hal baru jika nama pedangdut Ayu Ting Ting memang kerap menjadi sorotan. Bukan hanya berprestasi lantaran jadi pedangdut dengan bayaran tertinggi di tanah air, kehidupan pribadinya pun tak pernah lepas dari sorotan. Tak heran jika Ayu Ting Ting miliki banyak penggemar dan juga haters yang tak kalah banyak. Terlebih lagi, usai ramai rumor perselingkuhan Ayu Ting Ting dengan Raffi Ahmad. Bahkan, banyak yang menyebutkan jika dirinya dan Raffi Ahmad sudah pernah menikah siri. Akibatnya hubungan Ayu Ting Ting dengan Nagita Slavina yang merupakan istri dari Raffi Ahmad pun dikabarkan merenggang. Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting dikabarkan selingkuh panas lagi dalam beberapa isu terbaru. Ini setelah melihat penampilan Ayu Ting Ting ketika buka puasa bersama keluarganya beberapa waktu lalu. Dari momen itulah, tas mewah berwarna oranye milik Ayu Ting Ting lantas menjadi sorotan. Tidak salah kalau banyak fans yang menduga kalau tas itu adalah tas yang dimaksud oleh Luna Maya dan Ayu Dewi. Ya, Luna Maya dan Ayu Dewi pernah membahas soal sikap aneh Raffi Ahmad bertahun lalu. Kejadian itu memang sudah lama berlalu. Menyebutkan bahwa Raffi menitipkan kepada Luna maupun Ayu Dewi beberapa merek dan tipe tas yang ingin ia beli. Raffi Ahmad mengatakan bahwa tas tersebut untuk sang ibu. Tetapi nyatanya, pernyataan Mama Emi menjadi sorotan. Mama Emi mengaku tak pernah mendapatkan tas semacamnya dari Raffi Ahmad. Akibatnya, Ayu Ting Ting kini mendapat sorotan karena memamerkan tas mewahnya dan telah lama dimilikinya sejak dulu. Ayu Ting Ting pun kini sempat mendapatkan tas Hermes baru dari Ivan Gunawan yang juga bernilai sangat mahal. Namun bentuk tas dari Raffi Ahmad dan Igun berbeda jenis dan bentuk. Hal itu diketahui setelah Ayu Ting Ting baru-baru ini mengadakan buka bersama atau bukber dengan keluarganya dan menenteng tas Hermes yang diguga dari Raffi Ahmad. Hal itu sontak jadi perbincangan netizen. Namun Ayu membatasi komentar pada setiap unggahannya. Hal ini dilakukannya diguga agar tidak ada komentar yang mengganggu pada unggahannya. Cerita tentang tas Ayu Ting Ting ini mendapat perhatian khusus dari netizen dan para fans. Sebab diketahui, tampak berhubungan dengan cerita yang disampaikan oleh Ayu Dewi dan Luna Maya. Ayu Dewi dan Luna Maya sempat membocorkan hal itu saat di acara dahsyat. Luna membocorkan kalau waktu dia dan Ayu sedang di Barcelona, Spanyol, Raffi sempat menitip tas Hermes. Karena toko itu sangat eksklusif. Akhirnya mereka bisa dapat karena koneksi mantan Luna yang diduga adalah Reino Barak. Dia nitip tas waktu kita ke Barcelona. Kata Luna, oh iya bener, susah banget masuknya. Sahut Ayu Dewi semangat, udah gitu kan dapet tas nih. Mahal banget, pak. Udah gitu dibeliin nih. Lanjut Luna lagi. Raffi berkata kalau tas itu dibelikan untuk Mama Emi. Tapi faktanya begitu Luna bertemu Mama Emi, Ia tak merasa dibelikan tas apapun oleh Raffi. Katanya buat Mama Emi. Eh taunya Mama yang lain yang pegang. Masalahnya pak Deni. Bukan apa. Pas ketemu Mama Emi. Ih tas baru Mama. Hah gak ada. Kan saya jadi malu ya. Kata Luna, bisa-bisanya Mamanya sendiri ditumbalin. Tasnya warna oranye. Ukurannya berapa? 25. Kata Ayu Dewi lagi. Deskripsi tas yang disebut Ayu Dewi itu sama persis dengan tas yang dimiliki oleh Ayu Ting Ting. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.